Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Soleh-soleh hanya kelas 5 Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap Kalian dalam keadaan yang baik ya nak Nah hari ini kita akan belajar Matematika, materi 2, satuan jarak dan kecepatan Satuan jarak sama dengan satuan panjang Perhatikan hubungan antar satuan jarak berikut Nah kalian tahu kan ini adalah tangga satuan panjang Dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter Setiap turun 1 tangga kita kalikan dengan 10 Dan setiap naik 1 tangga kita bagi dengan 10 Untuk lebih jelasnya mari kita coba di latihan soal Contoh soal yang pertama yaitu 12 kilometer sama dengan berapa meter Nah dari kilometer kita ke meter Artinya kita turun 1, 2, 3 Kita turun 3 tangga dari kilometer ke meter Maka setiap turun tangga kita kalikan 10 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 Jadi 12 dikali 1000 sama dengan 12000 Maka 12 kilometer sama dengan 12000 meter Contoh soal yang kedua 12500 sentimeter sama dengan berapa hektometer Karena sentimeter berada di bawah dan hektometer ada di atas Maka kita akan naik tangga sebanyak Satu, dua, tiga, empat Nah karena setiap naik tangga kita bagi 10 Untuk mempermudah kalian mengetahui nanti dibagi berapa Maka kita bisa mengalihkan 10 tadi Seperti ini Seperti ini 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 10.000 Tapi tetap ketika kembali kepada soal Setiap naik kita bagi Bukan dikali lagi tapi dibagi 12500 dibagi 10.000 sama dengan 1,2500 Kosong-kosong bisa kita tulis bisa tidak ya Jadi 12500 sentimeter sama dengan 1,25 hektometer Contoh soal yang ketiga adalah dalam bentuk penjumlahan 1,5 hektometer ditambah 200 desimeter sama dengan berapa meter Karena yang diminta berapa meter Maka hektometer dan desimeter kita ubah menjadi meter Yang pertama kita ubah hektometer dulu Dari hektometer kita turun ke meter sebanyak Satu, dua, dua kali Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100 Jadi 1,5 hektometer sama dengan 1,5 dikali 100 sama dengan 150 meter Kemudian 200 desimeter berapa meter? Dari desimeter kita naik satu tangga ke meter Jadi kalau naik kita bagi 10 Maka 200 desimeter sama dengan 200 Dibagi 10 sama dengan 20 meter Nah kita kembalikan ke soal Jadi 150 meter ditambah 20 meter sama dengan 170 meter Maka jawabannya 1,5 hektometer ditambah 200 desimeter sama dengan 170 meter Kalian sudah mempelajari tentang mengubah satuan jarak ke satuan jarak lainnya dan menjumlahkannya Sekarang kita akan kaitkan dengan materi kita yaitu kecepatan Apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan jarak yang ditempu dalam suatu selang waktu tertentu Kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan berikut Kecepatan atau dilambangkan dengan V sama dengan jarak tempuh atau S per waktu tempuh atau T Nah berdasarkan persamaan ini Maka satuan kecepatan adalah Kilometer per jam, meter per menit, meter per jam, kilometer per menit dan sebagainya Nah untuk lebih jelasnya lagi Mari kita coba pada contoh soal berikut Sekarang kita akan mencoba menggunakan rumus kecepatan pada soal berikut ini Pak Andi akan pergi ke kantor Jarak rumah Pak Andi ke kantor adalah 20 km Pak Andi mengendarai motor selama 4 jam Berapa kecepatan motor Pak Andi? Penyelesaiannya diketahui jarak rumah Pak Andi ke kantor sama dengan 20 km Kita tandai dengan huruf S Ditempuh selama 4 jam kita tandai sebagai huruf T Ditanya berapa kecepatan motor Pak Andi? Jawab Kecepatan atau V sama dengan jarak tempuh atau S per waktu tempuh atau T Kemudian kita tinggal memasukkan S dan T Seperti ini Jadi S kita isi dengan 20 km T nya kita isi dengan 4 jam Maka 20 per 4 sama dengan 5 km per jam Jadi kecepatan motor Pak Andi adalah 5 km per jam Soal cerita yang kedua Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai ayah adalah 50 km per jam Jika lama perjalanannya dibutuhkan 2 jam Berapa km jarak yang ditempuh ayah? Penyelesaiannya adalah Diketahui kecepatan ayah 50 km per jam kita tandai dengan huruf V Waktu yang ditempuh selama 2 jam kita tandai dengan huruf T Kemudian yang ditanyakan berapa jarak yang ditempuh ayah? Kita tandai dengan huruf S Nah perhatikan segitiga berikut Di dalam segitiga ini Merupakan rumus dari kecepatan untuk Memudahkan kalian mencari rumus yang lain Yang berada di atas yaitu S Dibagi dengan V atau T Sedangkan V dan T Dikalikan Karena yang ditanyakan adalah jarak atau S Maka S kita hilangkan Nah Dan sisanya ada V dan T Maka V dan T kita kalikan Jadi Rumus mencari jarak yaitu S sama dengan V dikalikan T Lalu kita masukkan S sama dengan V 50 km per jam dikali T 2 jam Karena disitu ada Waktu Dan kita hanya mencari jarak Yaitu Satuan jarak adalah kilometer Maka satuan waktu kita hilangkan Kita coret Nah tinggal 50 km dikali 2 Jadi 100 km Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah 100 km Soal cerita yang ketiga Ayah Budi mengendarai mobil dari Jakarta Menuju Cirebon dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam Jika jarak kota tersebut 270 km Berapa jam lama perjalanan yang ditempuh oleh ayah Budi Penyelesaiannya Diketahui kecepatan mobil 60 km per jam Kita tandai dengan huruf V Jarak kedua kota 270 km Kita tandai dengan huruf S Ditanya Berapa waktu yang ditempuh Kita tandai dengan huruf T Nah perhatikan segitiga berikut Karena kita mencari rumus waktu atau T Maka huruf T kita hilangkan Tersisalah huruf S dan V Ingat Yang di atas dibagi dengan yang di bawah Maka Rumus mencari waktu Yaitu T sama dengan S S per V Atau S dibagi V Maka kita masukkan ke dalam rumus T sama dengan S 270 km Per V 60 km per jam Karena T menggunakan satuan waktu Maka satuan jarak kita silang Atau kita coret Maka 270 Dibagi 60 Sama dengan 4,5 jam Atau 4,5 jam Jadi Waktu yang ditempuh ayah Budi Adalah 4,5 jam Alhamdulillah Itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan Semoga kalian bisa paham Dengan yang Ustazah jelaskan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh